Halo jumpa kembali ini adalah kolam ikan nila saya teman-teman yang saya biasa sering videokan bisa teman-teman lihat ini saya isi ikannya super super padat sekali nah di video kali ini saya ingin membahas bagaimanakah atau cara menghitung tebar padat ideal untuk suatu budidaya ikan nila ya teman jadi apa cara dan juga bagaimana caranya menghitung tebar padat pada kolam budidaya ikan nila simak terus video kali ini dan jangan lupa ya teman saya minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini like bila kalian suka dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar nah di video kali ini saya ingin menghitung bagaimana cara caranya menghitung tebar padat pada kolam budidaya ikan nila nah ini teman kalau teman lihat kolam saya ini sangat padat sekali sebenarnya ini kurang ideal teman karena saya saya ini bisa teman lihat ikannya sangat bertumpuk-tumpuk teman nah ini ini kurang ideal akan tetapi saya ada yang namanya cara atau triks yang saya lakukan agar tebar yang sepadat ini bisa berjalan seperti normal biasanya tapi itu saya tidak akan bahas mungkin saya akan bahas di video berikutnya tetapi saya akan membahas bagaimana cara tebar padat yang ideal dan untuk lebih mudahnya kita akan membahas di sini kita bahas ke yang kecil aja dulu teman di aquarium nah ini teman lihat ini akuarium saya ini panjangnya 130 cm atau 1,3 cm lebar 30 cm dan tinggi air saya bikin 30 cm itu ya teman untuk untuk satuan dasarnya dan kita akan mulai cara menghitungnya nah di hadapan kita ini ada sebuah papan dan setelah saya menulis sedikit coret-coretan seperti ini ada ada dua jenis ini ya teman pemahaman tebar padat atau pada tebar kalau tebar padat itu menebarkan ikan secara padat di kolam pada kolam baik itu kolam seperti yang saya bilang terpal kolam tanah kolam bulat ataupun akuarium akuarium seperti itu ya teman tol padat tebar jumlah tebar ikan pada satuan luas jadi ada dua pemahaman ya teman dan untuk menentukan berapa jumlah tebar padat pada ikan pada tebar padat ikan nila pada kolam kita itu kita menggunakan rumus volume ini volume ini kita memakai untuk volume persegi kalau untuk kolam bulat itu beda lagi rumusnya teman kalau untuk kolam persegi itu panjang kali lebar kali tinggi ini rumus dasar dan ini rumus yang sering dipakai di untuk mengukur berapa mengukur volume air seperti itu ini rumus dasar juga dan rumus umum dan saya telah mengukur ini teman ini untuk akuarium saya ini man ukuran dimensi akuarium ini panjang kali lebar panjang lebar tinggi air panjang 1,3 lebar 0,3 tinggi 0,3 ini 30 cm jadi saya ini kan dulu dalam meter saya konversikan dalam meter dan didapatkan hasilnya 0,177 saya bulatkan 0,2 meter persegi dan untuk menghitung menghitung berapa liter air yang ada di kolam ini seperti ini teman tidak 0,2 x 1000 karena meter kubik itu 1000 liter teman ya jadi dapatnya 200 liter jadi saya konversikan ini tapi ini tidak berpengaruh terhadap jumlah jumlah hitungan untuk tepat padat yang ideal ini hanya semacam apa ya biar teman tahu berapa liter air yang ada di kolam di akuarium saya ini dan kembali lagi berapakah jumlah tebarnya kita harus menghitung rumus volume airnya dulu karena ini seperti yang teman lihat ini hasilnya jadi kita kita tulis 0 aduh sebentar ya jadi 0,2 kali jumlah tebar padat idealnya itu berapa dan menurut menurut literasi yang saya dapatkan untuk sistem RAS yang saya pergunakan ini dia tebar idealnya untuk sistem RAS yaitu ini sistem filtrasi teman 30 sampai 40 nah ini ekor per meter per meter kubik jadi kita akan cari yang paling terbesar jadi kalikan 40 nah ini ya teman ini didapatkan 8 ekor jadi dengan volume akuarium saya ini 0,2 meter per meter kubik dikalikan jumlah tebar idealnya yang 40 ekor per meter per meter kubik 40 ekor per meter kubik itu idealnya akuarium saya ini saya isikan 8 ekor meter 8 ekor ya teman sudah didapatkan 8 hanya 8 ekor nah ini dan bagaimana kalau kalau teman belum paham karena sudah terlanjur menebar ikannya kita pakai rumus pada tebar teman pada tebar nah ini karena pada tebar itu yaitu jumlah tebar ikan pada satuan luas jadi misalnya teman sudah terlanjur menebarkan 40 ekor terus tinggal kita bagikan luas dari volume kolam kita V jadi luas volume kolam kita itu berapa jadi kita dapatkan 40 ekor dibagi 0,2 jadi dapatlah 8 ekor nah seperti ini ya teman meter sama aja seperti ini nah seperti ini ya teman cara perhitungannya sangat simpel nah demikian cara menghitung tebar padat yang ideal jadi bila ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar like video ini dan saya saya akhiri video kali ini saya undur diri dulu saya pamit bye bye selamat menikmati selamat menikmati